Badan Pusat Statistik mencatat upah nominal harian buruh tani nasional naik sebesar 0,18 persen di Juli 2017 menjadi 50 ribu rupiah. Rata-rata upah real buruh tani pada Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen. Sebelumnya rata-rata upah nominal buruh tani pada Juni 2017 sebesar 49 ribu rupiah. Kenaikan juga dialami untuk upah buruh bangunan. Sebelumnya rata-rata upah nominal buruh bangunan per Juni 2017 sebesar 83 ribu rupiah naik menjadi 84 ribu rupiah atau naik sebesar 0,10 persen. Perubahan upah real menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. Semakin tinggi upah real maka semakin tinggi daya beli buruh. Ya, bagi hasil. Buruh pada bulan Juli 2017 ini secara nominalnya adalah 50 ribu per rupiah per hari, 50 ribu rupiah per hari. Kalau kita lihat nominalnya naik tipis 0,18 persen, inflasi di perdesaan adalah sebesar 0,15 persen. Jadi kenaikan nominalnya masih mampu mengkompensasi inflasi di perdesaan sehingga bisa dipahami bahwa upah realnya mengalami kenaikan tipis sekali ya, hampir stagnan 0,03 persen. Terima kasih telah menonton!